Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan Hari ini kita akan bikin kacang goreng dan ini rasa bawang Kacang goreng ini tahan hingga 6 bulan teman-teman Karena ini garingnya luar biasa Ini saya goreng dulu, setelah digoreng kita akan oven Dengan cara demikian kacang ini akan lumer Maksudnya gimana ya, lembut tetapi garing Dan garingnya ini bertahan cukup lama ya teman-teman Saya sudah tes, semalaman saya taruh di suhu ruang Besoknya masih tetap garing Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai 1 kg kacang tanah kupas Kita akan cuci sampai bersih, lalu kita tiriskan 1 bungkah bawang putih Kurang lebih beratnya itu sekitar 75 gram Atau 100 gram juga boleh Kita akan tumbuk hingga seperti ini ya Dan kita perlu gula pasir, kurang lebih sekitar 50 gram Kita juga perlu garam, kurang lebih sekitar 3 sendok teh Atau bisa juga 1 sendok makan Agar lebih harum, kita pakai daun jeruk Daun jeruknya ini dipotong-potong Disini saya pakai santan instan Kurang lebih sekitar 65 gram Sekitar 1 saset yang kecil Tapi kalau kalian tidak mau pakai Ini bisa dilewatkan Dan juga saya pakai kaldu jamur Atau kaldu ayamnya Nah ini kacang tanahnya sudah kita cuci bersih Dan sudah ditiriskan Kita akan kasih air panas kurang lebih sekitar 1 liter Kita akan masak di atas kompor Sampai mendidih seperti ini Dan kalau sudah mendidih Matikan api Lalu kita tutup dan kita diamkan selama 30 menit Sekarang kita akan bikin bawang putih gorengnya Untuk bawang putih goreng ini nanti banyaknya terserah teman-teman Tapi disini saya pakai kurang lebih sekitar 150 gram Kita iris Irisnya seperti itu ya teman-teman Supaya hasilnya sama rata Dan ingat teman-teman tidak boleh dicuci bawangnya Dan bawangnya juga tidak perlu pakai yang bawang tunggal itu ya Tapi pakai bawang yang bongkahan-bongkahan itu Itu lebih cepat garing Nah kalau sudah ada coklat-coklat seperti ini Apinya kita kecilin Pertama kita goreng dengan api besar Setelah di agak coklat kita kecilkan api Nah kalau sudah seperti ini Kalian perhatikan ini sudah mau mateng Kalian harus buru-buru angkat Supaya tidak gosong Kalau sudah diangkat langsung kita tiriskan Kita tata di atas tampan Dengan dialasi dengan kertas roti Kurang lebih seperti yang tadi ya Setelah 30 menit Kecang kita akan terlihat seperti ini Kita langsung keluarkan saja Kita buang airnya Kita tiriskan Dan kita tunggu sedingin dulu Ya hangat-hangat lah gitu Jangan panas-panas seperti ini Kita goreng ya Kenapa tidak boleh panas-panas langsung digoreng Cik? Karena kalau kalian langsung goreng ini nanti dia akan cepat mateng Tapi masih kurang crunchy Kita harus tunggu dia dingin dulu Baru kita goreng dengan cara demikian Hasil dari kacang kita akan lebih renyah, garing, bertahan lebih lama Kita akan goreng dengan api besar Dan kita gorengnya ini cukup setengah matang saja Tidak perlu sampai matang Sudah sedikit kecoklatan Tetapi masih putih Kita angkat Lalu kita tiriskan Dan kita tunggu dingin dulu Dan untuk di bawah nampan itu Teman-teman penting kalau kita kasih kertas roti ya Bukan baking paper Tapi kertas roti Karena kertas roti itu masih menyerap minyak Dengan cara demikian minyaknya jadi terserap di kertas roti Kurang lebih seperti ini hasilnya Yang setelah digoreng Dan ini kalau sudah dingin Baru kita akan panggang Dengan oven yang sudah kita panaskan Atau tidak perlu dipanaskan juga tidak masalah ya Langsung saja Suhunya 150 derajat Api atas dan bawah Kalian bisa pakai oven tangkering Tidak masalah Suhunya sama Api sedang ya Kurang lebih itu sekitar 130 derajat Kalau di oven tangkering Lamanya itu nanti tergantung dari oven kalian masing-masing Yang penting sampai dia berwarna kecoklatan seperti ini Sekarang kita akan bikin bumbu taburnya Bumbu taburnya saya kasih garam Kemudian kaldu jamur Dan juga saya kasih gula halus Dan saya kasih sedikit bawang putih bubuk Tapi semua ini opsional Kalau kalian hanya ingin pakai garam saja boleh Kalian hanya ingin pakai kaldu jamur saja boleh Tapi semua yang saya pakai ini tentu saja Rasanya menjadi lebih enak ya Kita haluskan dulu bumbu taburnya Agar tidak ada yang bergerindil ya Kacang ini pada saat masih hangat Langsung kita taruh di suatu wadah Dan kita akan tuang bumbu taburnya Ini harus dikerjakan pada saat kacangnya masih hangat Kalau sudah dingin nanti bumbunya tidak mau meresap ya Jangan lupa kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Kalian lihat ini sebentar saja bumbunya sudah terserap ke dalam kacang Sekarang kita akan kasih bawang putih yang tadi sudah kita goreng Dan juga daun jeruk yang saya goreng secara terpisah Agar hasil daun jeruknya itu cantik Kita goreng secara terpisah seperti ini Kacang ini bisa kalian tempatkan di wadah setelah dia dingin Dan menurut saya setelah besoknya kacang ini rasanya jauh lebih enak Karena sudah dingin sudah benar-benar meresap bumbu-bumbunya Rasanya jauh lebih enak daripada yang baru pertama kali matang Dan ini saya tutup dengan plastik sealer ya Untuk pakai ini juga ternyata perlu latihan teman-teman Ternyata ini kalau yang keriting berarti masih kurang panas Semakin panas maka dia keritingnya akan hilang ya Jadi tidak usah khawatir ini bikinnya gampang banget dan ini bagus Untuk supaya kacang kita bisa bertahan lebih lama juga Selesai sudah videonya teman-teman Semoga bermanfaat Dan untuk yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Sampai jumpa teman-teman Bye-bye